Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau buat udang saus padang ala-ala ini udangnya ada setengah kilogram ada saus tiram dan saus cabai ini sisa-sisa saus cabai dari makanan cepat saji teman-teman ya makannya beda-beda mereknya kita manfaatkan yang ada ya untuk bumbu halusnya ada cabai gede cabai keriting, cabai rawit bawang merah, bawang putih nah ini udangnya udah dibelah punggungnya dan udah dibersihkan ya saus tiram dan saus cabai pertama-tama kita siapkan wajan dengan minyak secukupnya bumbu yang tadi sudah dihaluskan kita mulai tumis ditumis sampai matang dan wangi ini buatnya gampang dan simpel banget teman-teman yang pasti endul gitu ya ditumis sampai wangi kita tambahkan saus cabai kalau mau lebih pedas bisa ditambahkan ya teman-teman karena ini aku bareng anak-anak juga makannya jadi pakai kira-kira ya teman-teman kalau buat aku pribadi main teh kurang ya pakai penyedap rasa ceilasnya merica bubuk gula pasir secukupnya lalu kita masukkan udang ini semuanya udah di belah punggungnya ya teman-teman sudah dibersihkan kita tambahkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan aku kalau masak tidak ditakar-takar teman-teman jadi sesuai selera aja ya kita tambahkan air secukupnya secukupnya biar kental aku disini pakai 1 butir telur yang telah dikocok lepas kita masukkan ke udang yang tadi telah dibasak ya di orkari jadi si bumbunya tuh kental dan kalau dicampur nasi itu tambah mantul teman-teman tambah enak kita tunggu beberapa saat setelah cek rasa dan sebagainya siap untuk kita angkat teman-teman kita sajikan pokoknya resepnya gampang dan simpel untuk dibuat teman-teman ini menu sat-sat gitu ya jadi teman-teman wajib coba di rumah dan sekian dulu resep dari aku kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman sampai jumpa di resep-resep selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati